Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Faisi Trisi berlian di video kali ini saya akan sharing gimana cara sih untuk memberikan perawatan pemeliharaan berkala mesin head speed otomatis nah ini cukup simpel aja ya teman-teman tentunya yang pertama kita bersihkan ini ya jadi kita bersihkan dari debu ya guys ya nih nah momen ini bersihkan terus apabila mesin enggak terpakai enggak bila selesai menggunakan atau enggak dipakai kita tutup ya supaya apa kita tutup pakai tutupnya ya ini kalau mesin ini dari bawah sana ada tutupnya kebetulan kalau enggak ya teman-teman besok saya sharing tentang membuatan tutup mesin ya teman-teman jadi ini yang belum ditutupin ini otw untuk mendapatkan tutupnya karena baru proses mau saya buat ya teman-teman nah ini teman-teman saya tutup ini supaya apa supaya mesinnya ini tidak kotor tidak berdebu dan bebas dari kotoran-kotoran yang enggak kita inginkan yang tidak kita inginkan nah pemeliharaannya kita bersihkan dulu semuanya termasuk ini ini adalah tempat untuk letak 10 ya teman-teman 10 head speed jadi kita letakkan itu misalkan nih teman-teman nah ini untuk meletakkan ini ya kayak gini berjajar ya nah nih nih berjajar letakannya kini ini untuk tempat pendedel atau untuk jarum ya teman-teman sama ini untuk jarum mentol ini pendedel dan ceklis ya untuk gunting kayak gini eh hindarkan peletakan gunting ini di atas mesin ya teman-teman jadi yang di atas mesin ini cuman gunting kecil aja untuk gunting benang seperti ini nah seperti ini ceklis atau gunting benang ini diletakkan di sini nah nah ini kita lanjut ya pembersihannya perawatan atau pemeliharaan berkala ya ini karena kita sementara belum pelatihan belum mengadakan pelatihan jadi mesin ini jarum digunakan jadi walaupun jarum digunakan kita pelihara supaya apa supaya mesin ini tetap terjaga standarnya dalam arti mesinnya bersih ini dari debu udah kinclong ya teman-teman dari debu bebas berkarat caranya gimana teman-teman nah kalau komponen dalam mesin ini otomatis udah ada oli penyemburnya ya dari sini kelihatan ya jadi kalau kita nyalakan nah nih kita nyalakan ya teman-teman nah nih nah kita coba jalankan ya nah ini nanti kalau dijalankan tuh misalkan nih nah nah tuh nih nih anda amatin ya nah tuh ada ada oli ya nih ya berarti maknanya ini oli ini cukup tapi kalau nah kalau teman-teman ini olinya udah nggak menyembur udah nggak ada berarti perlu kita jok lagi olinya ya olinya di dalam ini kita perlu kita tambahkan ya untuk penambahan oli bisa lewat sini nih ini kan ada tandanya nih nah tuh tuh nih pemberian oli nih kayak gini disini ya nah nih nah kita walaupun nggak digunakan jahit sebulan sekali atau sebulan dua kali kita operasikan nih kita cek lagi ada komponen yang berkarat apa-apa jangan sampai pemen ini pokoknya yang paling utama adalah dipelihara jangan sampai berkarat yaitu dikasih oli ya oli oli pomen oli karena apa karena luar ini kalau nggak dikasih oli nanti berkarat nah sedangkan oli dalam mesin ini cuma untuk ngasih pelumasan di dalamnya aja kalau yang di luar kayak gini penggulung benang nih nah kayak gini kayak gini nih nah kayak gini nggak terjangkau ya oli di dalam itu nggak akan menyembur ke sini nah kita tambahkan oli termasuk di sini ya nih jadi jangan sampai berkarat nih dua minggu sekali kita service kayak gini nah suaranya biar ini nah ini pun bisa berkarat kalau nggak dipelihara nih Nah kita oli gini jadi ini kincelong dan bersih dan nggak berkarat perawatan yang atas ya jadi kita setel lagi jalur benangnya oke bebas berkarat jarumnya oke kedudukannya oke setelanya oke setelanya oke 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 semuanya kita bersihkan yang sininya juga kita bersihkan dari debu dan lain-lain nah setelah atas bersih termasuk ini ya bersih dari debu ini tuh semuanya bersih jahitannya udah oke kita coba terus kita tengok kita bagian bawahnya nah ini bagian bawahnya pastikan ini juga bersih nah ini bersih nih ini kalau maju jalan ya kalau mundur kayak gini ngunci atau berhenti nah pastikan ujung-ujung ini untuk K3 biar nggak kesandung atau nggak kena kaki pasti pastikan tutupnya menutup rapat bukan kayak gini kalau kayak gini kita benerkan nah kita benerkan ya nah pastikan teman-teman kakinya tertutup cover ya kalau nggak nanti kena kaki nih nah kena kaki ini kayak gini bisa terluka kakinya jadi tertutup rapat baik bagian sini depan maupun bagian yang sampingnya tuh harus tertutup rapat nih rapat nah pastikan kabel ini kalau udah habis pakai oke pastikan dikalungkan sini nah nih letakkan sini kayak gini nih nih kayak gini nah letakkan gini dah nah dah letakkan posisi kayak gini nah udah tertutup rapat nih udah settingannya udah bagus kalau udah bagus kita tulis oke mesin keadaan oke nah nih oke nah kiranya itu aja teman-teman sharing kali ini mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semuanya yang mempunyai mesin head speed otomatis mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa like comment dan subscribe mudah-mudahan berkembang bersama barokah Terima kasih ketemu di video-video selanjutnya jangan lupa tekan tombol loncengnya sampai berwarna abu-abu ya untuk mendapatkan notifikasi video-video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati